Halo, Pak Asko. Pasko, Pak. Bikit Pak, gimana Pak tadi pemeriksaannya, Pak? Belan, 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 belan. Belan, belan, belan. Oke, sampai. Endung ya, sudah banjir. Sudah banjir, Pak. Sudah banjir? Oke. Ada pertanyaan sosial, kalau banjir, Pak? Ya ada, ada pertanyaan. Saya jelaskan seluruh aspek kronologisnya. Aspek kronologis, mengapa partai mengambil keputusan terkait dengan pemindahan suara almarhum Bapak Nasruddin Gemas, karena itu adalah sebagai bagian dari kedaulatan partai politik dan ada presidennya untuk itu. Ketika almarhum sutradara ginting juga meninggal dan kami limpahkan suaranya kepada kader yang menurut partai terbaik. Jadi kami juga memberikan keterangan terkait dengan hal tersebut. Mengapa, Sudara Harun, kami juga memberikan keterangan karena yang bersangkutan punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi di dalam International Economic Law. Ya sama dulu ketika Bapak Sutradara Ginting digantikan oleh Fahir Pansah, Fahir Pansah juga memiliki suara yang lebih sedikit. Di situ ada pertimbangan strategis dari partai. Kalau partai itu aliran suara, bukan aliran suara, pemilu. Halo, semuanya. Nah, dada-dada gitu boleh dikit. Ui, cakep. Ganteng nih, bro. Iya, Pak. Ganteng nih, rasik. Terima kasih semuanya. Halo, Pak. Halo, Pak.